setelah kalian tahu stage A sampai stage yang D stage B itu kan kardiomegali stage B itu kan kardiomegali berarti kalian harus bisa mendiagnosis pasiennya itu kardiomegali atau enggak jadi kita enggak perlu fisiologis itu kok, kita tahunya khas-hasnya aja pertama pembesaran atrium kanan atrium kanan itu masalahnya adalah pada amplitudonya dia terlalu tinggi atau namanya P pulmonal yaitu pembesaran pada atrium kanan langsung singkatannya aja ya aku ngafalinnya itu Miki Moka, jadi kalau dia ngomongnya P nya mitral alias Mi kamu ingat Miki, mitral Ki, berarti atrium kiri yang besar kalau P pulmonal, Mo pulmonal, Mo, atrium apa, Mo K kanan ini biar enggak kebalik sih antara kiri sama kanan tapi kalau misalnya teman-teman disini ingatannya kuat ya yaudah enggak perlu hafalan kayak gini kalau aku sih kebalik-balik ya jadi yang ngafalin Miki sama Mo K oke ventricle kanan sekarang ventricle kanan itu pakai rumus ya R per S lebih dari 1 di V1 kenapa di V1? karena kan ventricle kanan itu lebih merepresentasikan kanannya kan di lead yang V 1 ya jadi kita lihat ya adalah EKG di lead 1 R itu tuh yang positif ya teman-teman S itu tuh yang negatif jadi tinggal kamu ukur aja positifnya berapa ini kan isoelectric ya ini positif nih 4 2, 3, 4 2, 3, 4 buat ini 14 ya R nya 14 S nya tuh yang negatif 1, 2, 3, 4 S nya 4 berarti 14 dibagi 4 berapa tuh? 3 eh 3 koma 3 koma sekian lebih dari 1 dong ya kan lebih dari 1 berarti pasien kita adalah pembesaran right ventricular hypertrophy pembesaran pada ventricle kanan atrium kiri juga sama aja bentuknya kayak M ya namanya juga nitral ya P nitral ya dia M kayak nitral ingatnya Miki Moka kalau aku biar gak kebalik antara atrium kiri sama atrium kanan Miki mitral atrium kiri pulmonal Moka atrium kanan gitu sih saya gecik tips dari aku biar gak kebalik nah ini yang khas banget pada ventricle kiri kalau ventricle kiri itu entah pake kriterianya Sokolowlion ini gak biasanya jarang disuruh ngitung sih yang penting kamu tau aja pembesaran ventricle kiri dari Sokolowlion ya ntar S di V1 ditambah R di V5 lebih dari 35 dan biasanya kalau UKMPPD itu jarang sekali ditanya sampai dengan kayak gini ya oke ini dari radiologi itu sebenarnya juga bisa dilihat ya dari radiologi untuk pembesaran ventricle kiri left ventricular hypertrophy ada yang mau menjawab mungkin pembesaran ventricle kiri di X foto dapet apa dapet apa apexnya kemana kalau LVH apexnya ke yaudah aku tulisin ya kalau LVH dia apexnya ke lateral caudal yang tadi mungkin belum aku bahas sedikit yang RVH itu kebalikannya juga apexnya itu terangkat sini paru apexnya itu naik ke atas walaupun ini kayak mangga anggap aja apexnya terangkat atau apexnya ke lateral cranial ya jangan kebalik antara LVH dan juga RVH oke ini tuh juga sama kayak ACS ya dia tuh ada namanya tuh biomarker jantungnya biomarker enzim ya tapi yang diperiksa kalau pada pasien gagal jantung adalah anti pro BNP anti anti pro BNP jadi tuh dia kayak dia tuh sebenernya kayak protein N-T itu terminal N-terminal pro hormon BNP dan dia tuh kayak sebenernya ya kenapa kok dia meningkat pada gagal jantung dia tuh sebenernya berbanding lurus sama yang namanya tekanan di dalam jantung ya tekanan intrakardial ya kan kalau pada gagal jantung ingat darahnya kan gak bisa terpompa otomatis tekanannya akan meningkat dong kalau tekanan meningkat yaudah deh anti pro BNP juga ikutan meningkat gampang banget ya ini lihat echo tuh di bawah ya jadi bukan kepotensi kita echo tuh buat ngeliat dia disfungsinya sistolik atau disfungsinya tipenya diastolik dan harus dibaca ejection fraction drain-nya menurun atau dia normal atau malah meningkat untuk yang diastolik disfungsi ini sama persis teman-teman sama yang tadi panjang jadi terserah kalian mau pakai yang mana jadi kalau CHF itu tuh kamu lihat dulu dia itu ada tanda kongestinya atau dia tidak ada tanda kongestik ya dia ada tanda kongestik atau dia tidak ada tanda kongestik kalau dia ada tanda kongestik berarti stage berapa dulu aku tanya kalau dia ada tanda kongestik teman-teman berarti dia masuknya stage berapa gagal jantungnya ada simptom ada simptom stage-nya berapa CH kalau stage yang C diobatinya apa diuretik sama dong jawabannya betul ya jadi sama aja kalau ada dia ada fluid retentionnya dan dikasih ada diuretik kalau dia tidak ada tanda kongestik kalau dia tidak ada tanda kongestik kenapa harus tahu dulu dia stage-nya A atau stage-nya B A itu tuh cuma ada faktor resiko nanti diobatinya dengan ACE inhibitor kalau dia udah ada kardiomegali berarti dia stage yang B kalau udah kardiomegali nanti obatnya ditambah dengan beta bloker ini yang stage A awal dikasih ACE tapi kalau dia udah B ditambah beta bloker jadi sebenarnya algoritmanya sama sih jadi terserah kalian mau pakai yang panjang tadi atau pakai yang ini aku sih lebih suka ini dibanding yang panjang bukan sih aku lebih suka ini teman-teman ya sebenarnya cuma ini doang tata laksananya gak usah ribet-ribet ya oke ini C ini dikasihnya adalah diuretik oke so easy semoga setelah kelas ini terutama yang ada 10 orang disini tuh kalian terbuka ya kalau kardio tuh sebenarnya gampang banget oke stage 5 ditanya diagnosis pasien yang tepat 5-8 tahun ke poliklinik dia bilangnya sesak nafas sesaknya udah 2 bulan saat aktivitas berat ya saat bekerja hari-hari dia merasa sehat nah ini tuh contoh UKMPPD ya jadi memang sekarang tuh udah udah based on clue banget kalau dia kayak gini berarti dia nih H berapa gampang banget ya saat aktivitas berat sehari-hari normal masa nih H3 Santi aktivitas berat loh nih H2 saat hari-hari dia sehat loh kan kalau nih H3 sesaknya saat apa sesaatnya saat activity of daily living ini kan saat berat tuang berarti dia nih H2 ya lanjut soal nomor 6 hasil dari hasil pemeriksaan apa diagnosis pasien ya dia 70 tahun lewet batuk udah 5 tahun dia rokok ya dia berhubungan sama rokok udah oh dari ASMP bahkan sewada setiap harinya terus dicek ada edema tungkai ada bengkak ya ada bengkak sama ada RVH ya pembesaran jantung kanan berarti kita boleh julid kita ini pasiennya ada gagal jantung kanan pertanyaan pun yang pertama selain penyakit gagal jantung kanan ada penyakit lain gak yang diderita sama si bapak tua ini kalau ada penyakitnya apa yang berhubungan sama rokok betul ini ada nge-prefacet aku dari USAK TV PPOK ya betul dia ada PPOK dan menyebutkan gagal jantung kira-kira nama penyakitnya jadinya apa PPOK jadi gagal jantung betul ada direct message aku intan korpulmonal mungkin aku ceritain sedikit jadi ini kan penyakit obstruktif ya ya ada penyakit yang obstruktif jadi itu penyakit paru-parunya bisa asma bisa TBC bisa PPOK apapun pokoknya yang obstruktif itu kan tekanannya meningkat ya di intrapulmonalnya tekanan intrapulmonalnya meningkat ya ingat jantung bagian kanan terutama mompak dari ventricle kanan ke paru-paru tapi di other hand itu paru-parunya udah tinggi tekanannya otomatis dia gak bisa mompak darahnya akan stay di sini membesar ventricle kanannya lama-lama backflow lagi ke atrium kanan membesar juga atrium kanannya lama-lama backflow lagi ya kayak gambaran gagal jantung kanan ceritanya tapi permasalahannya adalah penyakit parunya dulu ya kalau ada penyakit paru yang bisa menyebabkan gagal jantung namanya adalah kor pulmonal seperti itu ya jangan kamu jawab PPOK jangan kamu jawab gagal jantung aja ya namanya kor pulmonal soal nomor tujuh penyebab gangguan elektrolit pada pasien dia penyakit gagal jantung hari ini itu pegel sama lemes pada otot seluruh tubuhnya pasien selama ini minum obat anti-hipertensi dan obat gagal jantung yang dia itu bikin kencing-kencing terus yaudah kita boleh julid dia golongan diazid ya terus dicek nih dia ada hipokalemi dan hiperkalsemi oke berarti kan obat-obat yang diuretik ya oke ini spironolactone juga diuretik tapi dia golongan apa ini sebenarnya basic knowledge sih basic knowledge dan sebenarnya ini bukan kepotensi kita ya atau mekanisme obat dan lihat bukan soal UKMPP jadi ini soal-soal buatan bimbel biasanya emang agak nyebelin kayak gini spironolactone kan dia diuretik yang hemat kalium ya jadi dia tuh selain dia ngebuang cairan dia tuh reaptik dari kalium ya jadi gak mungkin dia menyebabkan hipokalemi harusnya kaliumnya malah jadi normal jadi gak mungkin yang spironolactone kita blokar reaptopril gak mungkin ya terus yang untuk hidroklorotiazid jadi HCT teman-teman HCT tuh dia dia loss untuk kalium jadi emang sifatnya itu dia loss kalium jadi sebenarnya yang ini sebenarnya hafalan sih yang paling tinggi risiko jadi hipokalium hipokalemi adalah HCT gitu nah sebenarnya gak ada gak ada cerita lainnya dia emang mekanisme obatnya kayak gitu ntar kalau misalnya ditanya yang untuk hemat kalium apa atau untuk memperbaiki elektrolit yang imbalance elektrolit mau dikasih diazid ntar dikasihnya apa ntar dikasihnya hemat kalium seperti spironolactone gitu soal nomor delapan marker yang berguna untuk penegakan diagnosis dia sesak nafas malam hari mengganggu tidur pasien ini kan PNB poroxysmal nocturnal kriteria gagal jantung yang mayor yang Framingham terus dia ada ronki gagal jantung kiri mungkin ya kan ada kejelasan diagnosis berarti pakenya marker apa nih kalau gagal jantung gampang banget ya jangan sampai salah kalau salah aku marah gagal jantung pakai anti pro PNB sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan karena ini kita masuk ke materi yang agak sulit ya jadi aku minta tolong didengerin baik-baik tapi sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan gak teman-teman oke gak ada pertanyaan lanjut dulu ya tapi aku minta tolong ini benar-benar didengerin karena agak sulit jujur agak sulit oke aku buat note aja ya oke kalau yang susah-susah gini aku buat note saja kita akan belajar namanya kelainan katuk sebenarnya prinsipnya itu kita harus tahu dulu tipe masalahnya itu apa akhirnya dia nanya dulu mending aku jawab mending aku jawab biar gak ketemu jadi sebenarnya teman-teman furosemid itu dia fast acting jadi furosemid itu dipakai kalau dia fase akut jadi bukan maintenance misalnya dia pasien datang dengan edema pulmonum atau pasien datang dengan kongesti itu dikasih furosemid nah kalau hidroklorotiazid itu lebih dipakai untuk maintenance alias dipakai harian gitu ya karena dia kerjanya untuk sustain dia kerjanya kerja panjang sehingga kalau furosemid itu kerja cepat tapi untuk penjelasanku yang lebih detail nanti mungkin aku jelasin digagal jantung eh kok digagal jantung di shock kardiojeni ntar aku tadi udah aku jawab sih tapi gak apa ntar aku jelasin lagi pertanyaan di materi shock kardiojenik ya oke untuk kelainan katup itu pertama itu kamu satu kamu harus tahu dulu dia itu lokasi mur-murnya dimana ya lokasi kelainan katup itu dimana kelainan katup itu ada empat ya satu SIC2 parasternal dextra katup apa ayo SIC2 parasternal dextra katup apa aorta ya terus SIC2 parasternal sinistra katup pulmonal ya SIC4 parasternal sinistra katup tri cuspid ya dan terakhir adalah SIC4 yang di mid-cloth ya yang di bawah papil mame mid-cloth itu adalah katup mitral jadi kalau di soalnya ada masalah pada bunyi-bunyinya disitu berarti kamu julid dulu mungkin aku kasih langsung itu ya simulasi soal aja ya misalnya soalnya apa ya ada murmur sistolik di SIC4 mid-cloth sinistra oke tahap yang pertama adalah kamu tahu dulu katup apa nih yang bermasalah SIC4 mid-cloth sinistra berarti adalah katup mitral yaudah berarti yang bermasalah adalah katup mitral oke jangan jawab orta jangan jawab pulmo jangan jawab tri cuspid yang kedua adalah selain kamu tahu lokasi kamu lihat fase fase itu lihat dari soalnya fasenya sistolik kah atau fasenya diastolik kah di soal adalah fase sistolik ya ingat sistolik adalah kondisi dimana ventriclenya lagi kontraksi karena tahap nomor tiga ini agak tricky kita harus bayangin katup nomor satu lagi apa di fase nomor dua jadi katup mitral itu lagi apa di fase sistolik ya oke katup mitral bayangin nih ini kan katup tricuspid ini katup mitral ini katup pulmonal ini katup aorta ya nah sistolik kan kondisi lagi ngapain tadi ventriclenya lagi kontraksi betul ya kontraksi otomatis pulmonal sama aortanya harusnya katupnya lagi buka tricuspid dan mitral harusnya katupnya lagi nutup harusnya dia nutup tapi kok ada murmur berarti tahap yang keempat adalah tentukan kelainannya ada gangguannya saat membuka sama gangguan saat menutup kan harusnya dia nutup tapi kan ada bunyinya ada murmurnya berarti dia ada gangguan saat menutup namanya adalah regurgitasi kalau ada gangguan harusnya dia buka tapi bunyi berarti dia stenosis berarti pasien kita mitralnya kenapa ini regurgitasi atau stenosis kan dia harusnya nutup tapi dia bunyi berarti dia mitral mitral regurgitasi betul oke sampai sini dulu agak susah kan bisa diikutin gak atau aku kasih soal lagi kali ya buat tes pemahaman gitu aja oke soal lagi ya tapi kalian yang jawab misalnya misalnya ada murmur sistoric intercostal 2 parasternal dextra oke satu lokasi lokasiya dimana intercostal 2 parasternal dextra aorta dua fase fasenya adalah fasenya adalah sistol ya lagi buka apa lagi nutup nih ini kan aorta ini kan pulmonal sistolic adalah kondisi ventricle nya lagi kontraksi berarti darahnya akan keluar berarti aortanya lagi buka ya lagi buka buka tapi kok bunyi murmurnya berarti gangguan saat membuka jawabannya adalah ada yang mau menjawab dulu yes yes ada yang direct message aku tiga orang santih juga benar stenosis aorta bagaimana oke boleh sekali lagi boleh ini kalau gak salah tuh ntar di belakang ada soal atau sekarang deh sekarang kita bahas soal aja ya biar lagi lagi ngomongin si katup-katup ini ada gak ya oh ini katup ditanya gangguan nih soal UKMPPD ya gangguan katup yang dialami pasien satu kamu lihat lokasi auskultasi ada murmur sistolic di mid axilla gak mungkin mid axilla ya parasternal paling yuk parasternal dextra intercostal 2 lokasinya berarti dimana tuh aorta fasenya sistol sama ya aorta lagi ngapain di fasen sistolik buka ini kan lagi kontraksi nih berarti lagi buka buka tapi kok bunyi berarti dia ada gangguan gangguan saat membuka berarti aortanya mengalami stenosis ada yang masih bingung gak kalau masih bingung aku mau mau ngasih sesuatu ke kalian udah anggap aja nanti jauh bingung dong biar aku mau mengeluarkan kalau udah ngerti aku gak mau ngasih teknik curangku nih oke ini ada yang ngedari meskipun aku ada yang bingung ya oke jadi tuh nanti fake banget sih oke aku tuh punya apa ya kayak tabel gitu sih namanya tuh SSR sama DRS ya S itu tuh berarti dia sistol D ini dia stolic ya karena dia fasenya fasenya sistolic nanti kita pake tabelnya yang SSR ya SSR S itu stenosis R itu regurgitasi terus aku tuh tinggal tinggal ngurutin katupnya gitu teman-teman ya aorta pulmonal tricuspid mitral aorta pulmonal tricuspid mitral kita cukup tau satu lokasi ya satu fase yaitu lokasinya lokasinya kamu udah tau aorta ya lokasinya aorta yaudah kita tinggal lihat aortanya dimana ini kan aorta ya aorta dimana teman-teman aorta di stenosis jadi jawabannya adalah aorta stenosis jadi itu kita gak usah gak usah ngapalin blablabla tinggal ngikutin tabel ini aja atau juga DRS samanya diastolic RS berarti dia regurg yang ini stenosis sama kok tabelnya tinggal juga rutin aja aorta pulmonal tricuspid mitral tinggal dilihat dia tuh murmurnya di fase apa misalnya dia fasenya tricuspid misalnya dia ada bunyinya di ICS 4 parasternal sinistra ya ICS 4 parasternal sinistra fase diastol misalnya coba kalau pakai tabel ini jawabannya apa ICS 4 parasternal sinistra murmur diastolic ICS 4 parasternal sinistra katuk tricuspid berarti dia tricuspid yang stenosis begitu ceritanya terserah kalian mau pakai tabel yang fisiologi yang kita bayangin dia katuk stenosis atau regurgitasi atau pakai teknik cepat ini terserah kalian bebas oke aku rasa materi yang susah ini bisa diikutin ya teman-teman ya ada pertanyaan dulu gak karena ini agak susah aku pastiin dulu kalian semua bisa karena selanjutnya ini kita lanjut ke materi infeksi lanjut teman-teman oke kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja loh ya jangan sungkan-sungkan oke sama aku tuh banyak catatan aku buat catatan lagi ya tentang kardioinfeksi kardioinfeksi itu tuh SKDI-nya teman-teman dua jadi gak usah belajar susah-susah